Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menikah Tribwana baru menikah setelah terlaksananya Sayembara adu kesaktian antara kesatria Di dalam merebutkan Putri Majapahit Dari Sayembara itu terpilihlah Cakradara Kertawardana Brigtumapel Yang merupakan Putra Kebu Anabrang Sebagai suami Tribwana Hasil pernikahannya dengan Cakradara Tribwana Wijaya Tunggadewi Melahirkan seorang Putra bernama Hayam Murug Dan dia Nertaja Kelak Hayam Murug menjadi Raja Tersohor dari Kerajaan Majapahit Sementara itu adiknya Dia Nertaja Kelak Diangkat sebagai Brigt Pajang Menurut Kakawin Nagara Kertagama Tribwana Wijaya Tunggadewi Yang dinobatkan sebagai Raja Majapahit Bergelar Sri Tribwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani Dalam Prasasti Singosari Dan Biagam Berumbung Pada tahun 1351 Atas perintah Gayatri Berangkat tahun 1328 Untuk menggantikan Jaya Negara Manakala Gayatri meninggal Pada tahun 1350 Pemerintahan Tribwana berakhir Berita ini memberikan kesan Bahwa Tribwana Naik tata sekedar mewakili Gayatri Yang saat itu menjadi pendeta Buddha Di dalam Kakawin Nagara Kertagama Disebutkan bahwa Semasa menjalankan pemerintahannya Di Majapahit Tribwana Wijaya Tunggadewi Didampingi oleh Kertawar Dana Pada tahun 1331 Tribwana menghadapi persoalan berupa Pemberontakan dari daerah Sadeng dan Keta Lantaran posisi Panglima Menjadi rebutan antara Gajamada dan Rakembar Maka Tribwana Yang didampingi oleh Aditya Warman Segera mengambil peran Sebagai Panglima Dan menumpas pemberontakan Dari daerah Sadeng dan Keta Sementara itu Di dalam serat para raton Disebutkan Bahwa Masa awal pemberintahan Tribwana Wijaya Tunggadewi Didampingi oleh seorang pati Amang Kupumi Yang bernama Arya Tada Pada tahun 1251 Saka Arya Tada Sakit hingga merasa Sudah tidak mampu lagi Mengemban tugas sebagai Pati Amang Kupumi Arya Tada Memohon kepada Tribwana Wijaya Tunggadewi Agar membebaskan Jebatannya sebagai Pati Amang Kupumi Karena belum mendapatkan Orang yang tepat Permintaan Arya Tada Ditolak oleh Sang Raja Tribwana Wijaya Tunggadewi Namun Tribwana Akhirnya Mengabulkan Permohonan Tersebut Manakala Arya Tada Kembali Mengatakan Bahwa Geja Mada Yang diusulkan Sebagai Pati Amang Kupumi Itu Telah Berjasa Besar Karena Telah Menyelamatkan Jaya Negara Dan keluarga Majapahit Dari Ancaman Rakuti Serta Penobatan Tribwana Sebagai Raja Majapahit Seusai Tribwana Wijaya Tunggadewi Menobatkan Geja Mada Sebagai Pati Amang Kupumi Pada Tahun 1334 Maka Masa Perluasan Wilayah Majapahit Kesegala Arah Sebagai Realisasi Sumpah Palapa Itu Terwujud Sumpah Palapa Adalah Sumpah Politis Nusantara Gajah Mada Yang Berbunyi Tidak Akan Menikmati Makanan Enak Sebelum Berhasil Menaklukan Wilayah Nusantara Di bawah Kekuasaan Majapahit Pada Tahun 1343 Majapahit Mampu Menaklukan Kerajaan Pejeng Dalam Dahulu Dan Seluruh Wilayah Di Pulau Bali Pada Tahun 1347 Aditya Warman Mampu Menaklukan Sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya Dan Malayu Dari Jasanya Itu Aditya Warman Diangkat Oleh Tribwana Sebagai Uparaja Majapahit Di Wilayah Sumatera Kelak Perluasan Majapahit Bakal Dilanjutkan Semasa Pemerintahan Hayang Buruk Dimana Wilayah Majapahit Bakal Mencapai Lamuri Di Ujung Barat Sampai Wanin Di Ujung Timur Terdapat Beberapa Peristiwa Penting Yang Dapat Dicatat Sewaktu Pemerintahan Tribwana Wijaya Tunggadewi Di Kerajaan Majapahit Sejak Dari Tahun 1328 Hingga 1350 Ada Pun Catatan Dari Berbagai Peristiwa Penting Yaitu Pemberontakan Sadeng Dan Keta Pada Tahun 1331 Tribwana Wijaya Tunggadewi Dihadapkan Dengan Pemberontakan Dari Daerah Sadeng Dan Keta Yang Bermaksud Memisahkan Diri Dari Kekuasaan Majapahit Dengan Disertai Aditya Warman Dan Pasukan Majapahit Tribwana Dapat Menumpas Pemberontakan Dari Daerah Sadeng Dan Keta Yang Dipimpin Oleh Wirota Dan Wiragati Dua Kesatria Tangguh Dan Sakti Mandraguna Yang Pernah Melindungi Dia Wijaya Semasa Pemerintahan Tribwana Wijaya Tunggadewi Majapahit Menjalin Hubungan Dengan Kerajaan Suwarna Bumi Di Pulau Sumatera Kedatangan Raja Suwarna Bumi Sang Aditya Warman Ke Majapahit Tersebut Dilukiskan Dengan Menggunakan Kapal Perang Berukuran Besar Yang Belum Tertandingi Pelukisan Tentang Besarnya Ukuran Kapal Perang Dari Suwarna Bumi Tersebut Kiranya Dimaksudkan Sebagai Cikal Bakal Adopsi Teknologi Dari Besarnya Armada Laut Majapahit Sewaktu Dimulainya Kampanye Penyatuan Wilayah-wilayah Di Nusantara Yang melatar Belakangi Pemberontakan Sading dan Keta Adalah Kematian Nabi Pemberontakan Sading Sading Dan Keta Merupakan Aksi Pembalasan Atas Kematian Orang Yang Berjasa Bagi Orang-orang Sading Dan Keta Nabi Berjasa Dalam Mengangkat Rejet Orang-orang Sading Dan Keta Menjadi Para Prajurit Pilihan Dalam Angkatan Perang Majapahit Selama Kurung Waktu 15 Tahun Dua Daerah Tersebut Melatih Prajurit Yang Cukup Banyak Peristiwa Tewasnya Nabi Terjadi Pada Masa Pemerintahan Prabu Sri Jaya Negara Nabi Tewas Dikeroyok Tiga Orang Yang Menjadi Anak Buah Rakembar Yakni Jambung Tarawes Lembu Petang Dan Ikal Ikalan Bang Sading Dan Keta Sudah Mempersiapkan Pasukan Besar-besaran Untuk Menyerang Majapahit Yang Beribu Kota Di Terawulan Mojokerto Jawa Timur Dalam Menghadapi Pemberontakan Sading Dan Keta Mahapati Majapahit Yang Kala Itu Dijabat Oleh Arya Tada Memerintahkan Gajah Mada Untuk Menghentikan Pemberontakan Baik Dengan Jalan Halus Maupun Jalan Peperangan Pada Saat Itu Mahapati Arya Tada Secara Sedang Sakit Keras Jadi Ia Tidak Bisa Berbuat Banyak Rencana Gajah Mada Ingin Melakukan Pendekatan Dengan Cara Diplomasi Dalam Menghadapi Pemberontakan Betapa Kecewanya Gajah Mada Upaya Tersebut Dikegalkan Oleh Rakembar Yang Lebih Dahulu Mengepung Daerah Sading Mengetahui Hal Tersebut Gajah Mada Dan Para Menteri Araraman Sangat Berang Oleh Karena Itu Gajah Mada Mengirim Lima Bekel Untuk Menghajar Rakembar Mereka Bertemu Dengan Rakembar Yang Sedang Duduk Di Pohon Roboh Di Tengah Hutan Menyaksikan Kelima Bekel Itu Akan Menyerang Rakembar Sontak Mencambuk Para Utusan Gajah Mada Itu Dengan Cemeti Karena Kewalahan Mereka Melaporkan Peristiwa Tersebut Kepada Gajah Mada Selain Itu Juga Pasukan Rakembar Tak Mampu Menumpas Pemberontakan Sadeng Dan Keta Dan Akhirnya Pasukan Rakembar Dan Pasukan Gajah Mada Saling Guntrok Dan Terjadi Kekacauan Sekilas Kisah Yang Diungkapkan Dalam Serat Paraton Adalah Salah Satu Pelukis Pesaingan Antara Gajah Mada Dan Rakembar Di Dalam Memerebutkan Posisi Sebagai Panglima Perang Di Dalam Melakukan Penumpasan Para Pemberontak Di Daerah Sadeng Sang Raja Sri Tribwana Wijaya Tunggadewi Akhirnya Dapat Menyatukan Menyatukan Keduanya Sehingga Kedua Belah Pihak Yang Berseteru Baik Pihak Kejamada Maupun Dari Pasukan Rakembar Akhirnya Bersatu Untuk Sama-sama Melakukan Penumpasan Pemberontakan Karena Persaingan Itulah Raja Tribwana Yang Didampingi Oleh Aditya Warman Memosisikan Diri Sebagai Panglima Perang Didalam Menyerang Para Pemberontak Di Daerah Sadeng Sadeng Dan Keta Merupakan Wilayah Taklukan Kerajaan Majapahit Sadeng Dan Keta Merupakan Daerah Pelabuhan Terhubung Lewat Jalur Sungai Daerah Tersebut Berperan Penting Sebagai Bandar Degang Sekaligus Pemasok Bahan Pangan Untuk Majapahit Menurut Berbagai Sumber Menyebutkan Sadeng Terletak Di Sebelah Selatan Probolinggo Ada Pula Yang Menyakini Bahwa Sadeng Kini Termasuk Wilayah Jember Besisir Selatan Sementara Keta Seperti Yang Disebutkan Dalam Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu Dan Sekarang Yang Berangkat Tahun 1989 Karya PJ Suwarno Terletak Di Sekitar Besuki Atau Wilayah Situbundo Di Pesisir Utara Jawa Timur Hingga Akhirnya Ratu Tribwana Tunggadewi Berhasil Menumpas Pemberontakan Tak Lama Gajah Mada Diangkat Menjadi Pati Ambang Kubumi Menggantikan Arya Tada Sedangkan Rakembar Diangkat Menjadi Bekel Araraman Berbagai Pertanyaan Pun Terlintas Siapakah Rakembar Itu Yang Menjadi Pesaing Gajah Mada Untuk Merebutkan Posisi Pati Amang Kubumi Para Sejarawan Menyebutkan Bahwa Rakembar Adalah Putra Bungsu Raja Pembelakahan Rakembar Adalah Prajurit Yang Tangguh Dan Alih Menunggang Kuda Serta Menggunakan Senjata Cemeti Peristiwa Penting Lain Dalam Pemerintahan Tribuna Wijaya Tunggadewi Adalah Sumpah Palapa Yang Diikrarkan Oleh Gajah Mada Pada Hakikatnya Program Politik Gajah Mada Merupakan Kelanjutan Gegesan Nusantara Semasa Pemerintahan Prabu Kertanegara Dari Singosari Lebih Tepatnya Program Politik Gajah Mada Merupakan Usaha Untuk Menyatukan Kembali Negara-negara Yang Diseberang Lautan Yang Terlepas Semasa Pemerintahan Serikertara Jasa Jaya Wardana Dan Jaya Negara Serta Ditambah Negara-negara Di Nusantara Lainnya Program Politik Gajah Mada Tampak Di Mata Para Menteri Sebagai Sesuatu Yang Mustahil Untuk Diwujudkan Oleh Karena Itu Banyak Menteri Yang Tidak Memahami Program Politik Mencemoah Gajah Mada Sehingga Untuk Mewujudkan Program Tersebut Majapahit Harus Melakukan Perombakan Susunan Menteri Secara Besar-besaran Peristiwa Ini Terjadi Di Di Awal Kepemimpinan Gajah Mada Dalam Pemberitahan Sebelum Munculnya Program Politik Gajah Mada Wilayah Kerajaan Majapahit Hanya Meliputi Jawa Timur Dan Jawa Tengah Namun Menurut Kakawin Negara Kertagama Bahwa Sesudah Pelaksanaan Program Politik Majapahit Dapat Menguasai Pulau Bali Pada Tahun 1265 Saka Serta Sisa-sisa Wilayah Kekuasaan Sriwijaya Dan Malayu Pada Tahun 1347 Kerajaan Majapahit Sebenarnya Sedang Menuju Masa Kegemilangan Ketika Tribuana Wijaya Tunggadewi Memutuskan Lengser Pada Tahun 1350 Keputusan Tersebut Diambil Seiring Wapatnya Sang Ibunda Yaitu Gayatri Bagi Sri Ratu Tribuana Singgah Sana Majapahit Sebenarnya Adalah Hak Milik Sang Ibunda Yang Memberinya Mandat Untuk Menjadi Pemimpin Maka Setelah Gayatri Ibunda Telah Tiada Tribuana Tunggadewi Menganggap Bahwa Amanat Itu Telah Ditunaikannya Sesudah Mengeluarkan Prasasti Singosari Dan Turun Tahta Pada Tahun 1351 Tribuana Wijaya Tunggadewi Kembali Menjadi Prekahuripan Yang Tergabung Di Dalam Sabta Prabu Sabta Prabu Adalah Dewan Pertimbangan Agung Yang Beranggotakan Keluarga Kerajaan Adapun Yang Menjadi Raja Pengganti Adalah Putranya Yang Bernama Hayam Muruk Tidak Diketahui Secara Pasti Kapan Tahun Kematian Tribuana Wijaya Tunggadewi Sementara Itu Serat Pararaton Hanya Menyebutkan Bahwa Berikahuripan Meninggal Dunia Setelah Pengangkatan Gajah Enggon Sebagai Pati Amang Kubumi Pada Tahun 1371 Berdasarkan Serat Baraton Tribuana Wijaya Tunggadewi Didarmakan Di Candi Pantarpura Di Desa Panggi Dan Di Candi Rimbi Di sebelah Barat Daya Majakerta Sebagai Parwati Sementara Itu Suaminya Yang Bernama Kertau Ardana Beritu Mapel Meninggal Dunia Pada Tahun 1386 Dan Didarmakan Di Candi Sarwa Jayapurwa Di Desa Japan